Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang program kami dengan judul Aplikasi Kasir Warung Mie Ayam yang beranggotakan pertama Adam Ardana Putra dengan NIM 2009-106-105. Yang kedua dengan Didi Nur Rahmat, NIM 2009-106-117. Yang ketiga Riyanawati dengan NIM 2009-106-132. Yang keempat Muhammad Riziki Rahmatullah dengan NIM 2009-106-144. Yang kelima dengan Ceng Ivan Cahyadi dengan NIM 2009-106-140. Yang pertama akan menjelaskan konsep. Konsep dari aplikasi sederhana kami adalah membuat pelanggan percaya dengan transparansi transaksi dalam jumlah pesanan serta makanan dan minuman yang tertera di dalam struk pembayaran. Selanjutnya. Oke, saya akan menjelaskan konsep dengan flowchart program kami. Pertama, setelah start pada aplikasi atau program kami akan tampil tampilan menu yang mempunyai tiga fitur yaitu sebagai admin, yang kedua kasir, yang tiga exit untuk keluar aplikasi. Lalu, jika pilih satu, maka admin atau pengguna diharapkan untuk masukkan username dan password yang sudah ada. lalu tampil menu, langsung tampilkan menu CRUD. Di menu CRUD ada lima fitur. Empat menu CRUD dan satu logout. Satu, lihat data. Dua, tambah data. Tiga, di data. Dan empat, hapus data. Jika pilih satu, atau lihat data kita pilih satu, maka akan tampil menu makanan dan minuman. Lalu, jika kita pilih dua, maka akan tampil satu pilihan lagi, yaitu tambah data untuk makanan atau minuman. Dan ada pilihan tiga untuk kembali ke menu tampilan CRUD. Jika pilih satu, maka tambah data menu makanan. Dan yang kedua, tambah data menu minuman. Lalu, tiga, kembali kepada tampilan menu CRUD. Jika pilih tiga, atau ingin edit data, maka pilih nomor tiga, akan tampil pilihan lagi, makanan atau minuman. Dan begitu seterusnya. Lalu, pada tampilan atau pilihan kasir, yaitu kita pilih nomor dua, maka akan tampil menu makanan dan minuman. Lalu, kasir diminta untuk memasukkan nama konsumen. Dan tampil lagi menu makanan. Dan kasir diminta untuk memasukkan jumlah pesanan pada makanan. Lalu, tampil lagi menu minuman. Dan kasir diharapkan untuk memasukkan jumlah pesanan untuk minuman. Setelah itu, masukkan jumlah tunai konsumen. Dan tampil struk pembelian. Setelah itu, langsung kembali kepada tampilan awal. Jika pengguna memilih pilihan tiga, maka selesailah alur dari program kami. Sekian. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi kami. Saya akan memilihkan di bagian admin. Kalau mau masuk admin, kita bisa isi satu atau ketik admin. Coba isi satu deh. Tekan enter. Masukkan username. Username-nya jika. Dan password-nya jika. Nah, setelah isi username dan password, akan muncul menu admin seperti ini. Lihat menu, tambah menu, edit menu, hapus menu, dan logot. Coba kita isi satu untuk lihat menu. Nah, akan muncul seperti ini. Menu makanan dan menu minuman yang dijual. Ini saja sih tampilan untuk lihat menu. Kita kembali ke awal. Tekan enter. Terus tambah menu. Kita isi dua. Nah, ini ada dua nih. Menu makanan dan menu minuman. Kita mau isi tambah. Tambah yang mana? Jika satu. Jika mau tambah menu makanan, kita isi satu. Jika mau tambah menu minuman, kita isi dua. Coba kita isi tambah menu makanan, isi satu. Masukkan nama menu baru. Nah, ini kita bisa kasih masuk nih. Nama menu baru kita. Coba kita isi kari biasa. Kari biasa. Tekan enter. Harganya 25 ribu. Enter. Nah, jika tambah menu menunya berhasil, akan tampil seperti ini. Tambah menu makanan berhasil. Tekan enter untuk kembali. Kita kembali dulu. Isi tiga. Untuk memastikan tambah menu menunya berhasil. Kita lihat di lihat menu. Isi satu dulu. Nah, tadi kan itu cuma empat tuh menu makanannya. Mie ayam. Mie ayam spesial. Baksu biasa. Mie ayam spesial. Sekarang tambah kari biasa. Harga 25 ribu. Kita kembali. Tekan enter. Kalau edit menu, kita masuk pilihan isi tiga. Kita ubah deh yang menu makan. Masukkan nomor makanan yang ini diubah. Misalnya mau ubah. Mie ayam biasa, isi satu. Kita ubah kari biasa, isi lima. Masukkan nama makan baru, kari spesial. Harganya tiga puluh ribu. Akan muncul kalau berhasil editnya. Akan muncul seperti ini. Edit menu makan berhasil. Tekan enter untuk kembali. Tiga. Kembali dulu. Untuk memastikan editnya berhasil. Kita lihat di lihat menu. Nah, akan berubah. Ininya di nomor lima. Jadi kari spesial dengan harganya tiga puluh ribu. Kita kembali. Tekan enter. Terus hapus menu. Coba kita hapus deh yang tadi yang kari spesial. Berhasil seperti ini. Dan kita hapus kari spesialnya. Nah, kari spesialnya. Seperti ini. Hapus menu berhasil. Tekan enter untuk kembali. Tiga. Kita lihat dulu. Dilihat menu. Apakah berhasil dihapus menunya. Nah, sudah hilang. Kari spesialnya. Kari spesialnya sudah hilang. Kita kembali. Tekan enter. Nah, kalau logot ini fungsinya cuma untuk kembali saja. Untuk ke tampilan awal. Isi lima. Materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Ivan Cahyadi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan menu kasirnya. Kita input dua untuk masuk ke bagian kasir. Pada awal masuk bagian kasir akan ditampilkan semua menu. Baik menu makanan maupun menu minuman. Habis itu kita tekan enter untuk lanjut. Nah, di sini kita masukkan nama konsumen. Misalnya saja namanya Didi. Tekan enter. Nah, di sini ditampilkan menu mie ayam biasa 13 ribu. Kita diminta untuk memasukkan jumlah pesanan. Jika tidak ada, kita masukkan angka 0. Enggak apa saja kita pesan ini 1. Nah, ditampilkan lagi menu kedua. Enggak apa saja pesan 1 juga. Menu ketiga ditampilkan. Menu keempat. Nah, selanjutnya ini ditampilkan menu minumannya. Baru kita masukkan jumlah pesanan. Misalnya, teh kita pesan 3. Jenguknya enggak pesan. Kita masukkan 0. Copy juga enggak. Kita masukkan 0. Kita tekan enter. Nanti akan keluar total yang harus dibayar oleh konsumen. Nanti kasir akan meminta konsumen untuk melakukan pembayaran. Misalnya saja konsumen memberi uang 100 ribu. Kita enter. Nanti pada bagian akhir akan langsung terprint seruk yang berisi nama konsumen, tagihannya, uang tunai konsumen, dan kembalian. Jika telah selesai, untuk melakukan transaksi lagi, kalian bisa tekan enter untuk kembali ke menu login. Kalian bisa masuk kasir dan mengulangi langkah tadi. Jika telah kembali ke menu awal, menu login, kan kita bisa mengulang proses yang tadi kembali. Jika kita ingin menyelesaikan ini, kita bisa input tiga untuk keluar dari aplikasi. Baik, untuk kesimpulan dari program kami, yaitu untuk membantu melancarkan UMKM yang ada di sekitar kita. Program ini terbilang cukup simpel, sehingga dapat dipahami oleh semua orang. Ada pun kelebihan dari aplikasi ini, yaitu memudahkan kasir dalam menghitung total pembelian dan kembalian. Biasanya dalam menghitung total hasil pembelian dan kembalian, UMKM menggunakan kalkulator biasa. Hal ini membuat proses transaksi cukup memakan waktu karena kasir harus meng input total dan harga ke dalam kalkulator, dan kemudian menambahkan semuanya. Yang terakhir, kasir harus mengurangi jumlah total pembelian dengan uang konsumen. Dengan program ini, kasir cukup meng input jumlah pesanan dari masing-masing makanan dan minuman. Selanjutnya akan ditampilkan output total, kemudian akan diminta untuk meng inputkan uang yang dibayarkan konsumen. Setelah itu, program akan menampilkan struk yang berisi total tagihan uang konsumen beserta uang kembalian. Ada pun fitur dari aplikasi ini, yaitu fitur menambahkan, mengedit, dan mendelet menu warung. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.